selamat menikmati rumah paling serem di komplek ini rumah apaan? ini rumah tusuk sate ini udah lama banget mat, kosong sekali ada yang mau tinggal disini selalu gak petah mat kata orang sih, banyak penunggunya gitu tolong hei mat gua bilang apa mat tuh, ada suara minta tolong dari dalam mat hau, jangan mikir nantu siapa tau tuh nenek-nenek gak tolong ya kan mat, jangan gila lu ya ini rumah kosong mat mana mungkin ada orang minta tolong dari dalam mat udah tenang aja, gua mau ke dalam siapa tau tuh nenek gak tolong ya mat, balik lagi aja mat jangan masuk iya, gua jadi merenik nih gua mat, udah balik lagi aja mat aduh, serem banget gitu mat ini suara disini ya iya, ternasaran apa? nek nyenek mat, buka pintunya nek nek nyenek nolak nolak hai 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 Nggak boleh ntar dulu Nungguin apa lagi sih aku penasaran nih Tunggu aku yang buka untuk mata kamu ya Iya udah cepetan Sebentar Oke Yuk sini Aku bener-bener nggak kelihatan Aku bener-bener nggak kelihatan Sini-sini-sini Sini nyampekan Ya berhenti di sini Kamu udah siap belum? Lihat surprise dari aku Siap banget banget Malah aku udah nggak sabar Hitung ya Satu Dua Tiga Tiga Wow Ini rumah siapa, Lang? Ini rumah kamu Rumah aku Rumah kita Suka nggak? Suka banget dong Nggak usah ditanya Makasih Eh Sayang Ngomong-ngomong Kamu Dapet duit dari mana? Kok bisa beli rumah segede ini? Karena kamu masih punya tabungan Dan kebetulan Agent Property yang jual rumah ini Ngasih aku diskon yang besar-besaran Jadi Ya Aku pikir kenapa nggak aku ambil Ya kan? Pak Ilham Pak Ilham Pak Pak Ilham Pak Pak Ilham Pak Ilham ini Agent Property yang aku ceritain tadi Ini kalau nggak jadi dia Kita nggak mungkin dapat diskon besar di rumah ini Oh Baik banget lah Pak Ilham ini Makasih ya Bagi saya Kepuasan konsumen itu lebih penting Ya walaupun rumah ini dijual murah Tapi bukan berarti murahan Saya jamin Pak Ruben dan bodycap Pasti nggak akan nyesel di rumah ini Begini Ehm Kira-kira kapan mau nampak di rumah ini? Secepatnya sih pak kalau perlu Gimana kalau minggu depan aja sayang? Minggu depan? Hmm kelompok No Oh Makanya gana banget ayy Hmm Gue suka terlalu Ntar aku pengen kasurnya Sebelah sini aja deh kayanya ini kasur terus lemari baju sebelah situ sama tempat makeup aku disini nih, setuju gak? gimana ya? gak usah mikir deh kamu tuh harus setuju sama aku iya setuju, masa gue gak setuju sama kamu? pokoknya soal tata ruang mau kasur taruh disini, disana pokoknya tasur sama kamu ya paling ntar kita minta tolong sama tukang buat dibersihin semuanya juga temboknya mesti dibersihin nih, atau juga perang laba-laba semua dicat ulang lagi sih ini sih yang ini harus dibenerin, banyak tembolan-bolan juga, tata-tata disini misalnya yang belum dihukum disini pak, sebuah yang banyak mau taruh gimana pak? oh nih, disini gue taruh, gimana? dimana? 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 Ini kok tiba-tiba Kok ini gak keluar sih? Jika ini ada apaan? Jika ini ada apaan? Jika ini kok keluar sendiri? Jika ini tembangan Aduh Ini gak mungkin bisa dipake nih Kayaknya harus penggantuk sama AHR deh Pembake B Serpa Aku hanya mau ngomong aku sih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selakanya. Kok bisa, Nek? Ya, saya juga nggak tahu, Mbak. Yang jelas, rumah ini sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Terus dibiarkan saja begitu kosong sama pemilik yang sebelumnya. Kenapa? Ada tragedi yang pernah terjadi di rumah ini, Mbak. Dulu penghuni rumah ini namanya Pak Dodi sama Bu Nina. Mereka juga tidak percaya kalau rumah tusuk sate ternyata nggak baik buat penghuninya. Bukannya saya nakut-nakutin. Tapi memang tidak baik tinggal di rumah tusuk sate, Bu. Pak Mali, kok bisa gitu? Memang ada yang pernah ngalamin? Belum ada sih, Bu. Oh, jadi ceritanya seperti itu ya, Nek. Berarti kalau saya boleh tahu bagaimana, Nek? Cara untuk menangkalnya. Kalian bisa bikin kolam di depan rumah. Nah, itu salah satu cara untuk menangkal Pak Mali. Oh, jadi saya harus buat kolam ikan di rumah ini begitu? Maksud Nenek? Papa, ngapain sih percaya gitu-gituan? Awas loh kalau sampai Papa bikin kolam beneran. Loh, Mama kenapa marah sih? Ini kan Neneknya yang harus tahu. Hah? Sejak istrinya Pak Dode meninggal, dia pergi sampai sekarang tidak balik. Rumah ini dijual lewat ageng. Bertahun-tahun tidak ada yang mau beli. Sekalipun harganya sangat murah. Pintunya? Nek! Nek! Nenek! Siapa tuh? Jangan maling! Jangan malam, Dora. Jangan malam. Jangan malam. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yeah, yeah Sampai jumpa di video selanjutnya Terus? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yeah, yeah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yeah, yeah Yeah, yeah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Cepat pergi dari rumah tusuk sate ini. Siapa yang nulis ini? Siapa? Hei Tika, kamu kenapa sih? Kamu kaya ketakutan. Mas... Ada tulisan misterius, Mas. Tulisan misterius apaan sih? Lihat di mana? Aku lihat di kamar mandi. Ya, tulisan apaan? Ada yang ancam kamu? Jadi gini, tadi aku masuk ke kamar mandi kan. Begitu aku masuk, air showernya langsung tiba-tiba nyala sendiri, Mas. Mas, aku mau matiin air showernya begitu aku balik ke cermin. Di cermin tuh ada tulisan misterius itu. Tulisannya tuh ngacem kita buat pergi dari rumah tusuk sate ini, Mas. Hei, kamu cuma halusin nasi. Kamu kebanyakan beberes rumah, kamu kecapean, makanya kamu kayak gini. Enggak, Mas. Kali ini aku yakin ini beneran dan aku lihat bener tulisan itu. Enggak, kamu gak sepenuhnya kamu, kamu ikut aku, kamu percaya sama aku. Tiga, sini. Aku tahu aku, aku sibuk kerja. Aku pergi dari pagi, aku pulang malam dan kamu cari perhatian dari aku kan. Kamu, kamu pakai ngarangan cerita kalau kamu lihat tulisan dan apapun lah itu di cermin. Kamu demi cari perhatian dari aku. Ya kan? Ini Mas, kamu harus lihat semua ini. Ternyata gak ada? Tulisannya emang gak ada karena kamu halusinasi. Enggak, Mas. Tadi aku lihat jelas tulisannya di cermin ini, Mas. Aku tuh sadar. Aku gak berhalusinasi, Mas. So, aku harus gimana? Kenyataannya gak ada tulisannya di sini dan aku harus percaya sama kamu. Kamu gak bisa ya percaya sama istri kamu sendiri, ha? Kamu kira aku bohong? Kamu kira aku iya? Apa yang aku bikin kamu percaya tuh? Iya. Kamu malam ini cepat banget tidurnya sih. Aku pikir kamu masih di dapur. Gak ternyata udah di kamar. Sekarang kalo masih marah sama aku ya, ini. Aku mau bikin teh di dapur. Mau aku bikinin sekalian gak? Biar kamu tidurnya makin nyinyak. kamu mau istirahat aja capek ya yaudah kalau gitu aku bikin tes di dapur nanti aku langsung tidur disini kamu istirahat ya mas kamu kenapa sih jika kamu bukan di kamar lagi tidur di kamar kamu jangan ngaco dong aku disini lagi masak buat makan malam kita kamu beneran lagi gak tidur di kamar dari tadi disini kamu di dapur aku kan udah bilang sama kamu aku disini lagi siapin makan buat kita kamu kenapa sih mas sekarang-sekarang tuh udah jarang percaya sama aku kenapa aku bukan aku gak percaya sama kamu tapi loh kalau aku cerita ntar tika malah takut lagi ya aku pikir kamu tadi di kamar udah tidur gak tau nya kamu masih disini aneh deh kamu tuh mendingan aku gak perlu cerita sama tika karena kalau sampe dia tau ntar dimalahan takut oh iya kamu mau aku bikinin teh manis biar boboininya oh my god tika kamu jangan nakutin aku kayak gini dong kan tadi aku barusan ngomongin di kamar kamu mau aku bikinin teh apa enggak kok sekarang kamu ngomong gitu sama aku kamu mau nakutin aku ya kamu nih kamu serius liat aku di kamar barusan aku selius aku liat kamu lagi tidur di kasur dan aku nanya sama kamu kamu mau aku bikinin teh apa enggak dan kamu gak jawab apapun dan sekarang aku disini ngeliat kamu disini dan kamu nanya mau bikinin teh apa enggak itu aduh tika pasti ketakutan sekarang nih eh sayang kamu dengerin aku bisa jadi aku salah liat iya kan mungkin apa karena aku kecapean jadi aku pikir tuh kamu aku gak ngerti atau kita cari kita cari tau sama-sama kita cek yuk ke kamar yuk tidur bener kan aku bilang ternyata gak ada siapa-siapa disini kok kok aneh ya padahal tadi jelas-jelas aku liat tika lagi tidur disini terusan tidur tadi siapa kalau gitu tadi kamu yakin aku tidur disini mas aku tadi aku salah liat bisa jadi apapun apa yang karena pulang kerja kemaleman mungkin ya aku liat guling ketutupan selimut jadi aku pikir itu kamu bisa jadi kan ini rambut siapa mas rambut udah panjang terus putih lagi ya terus siapa lagi kalau bukan kamu kan cuma kamu yang tidur disini kan iya gak mungkin dong rambut aku tuh jelas-jelas hitam semua ini warnanya putih coba liat deh iya abisnya rambut siapa masa iya rambut kamu lah mungkin tuh rambut mati kamu makanya rontok kan kan kamu gak pernah tau rambut kamu banyak gini kok ini rambut kamu kali di kaya pikiran aku kamu gak setakut karena ada aku disini ya jangan banyak pikiran cerahat yuk yuk pak jakie ya ay 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pergi dari rumah tusuk sate ini. Siapa yang nulis ini? Sayang, kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi? Kenapa sih? Aku gak liat tulisan misterius itu loh, Mas. Kamu terlalu banyak mikirin tulisan itu. Kamu jadi ke bawah mimpi, kan? Enggak. Kami, aku yakin. Aku liat tulisan itu jelas, Mas. Aku liat tulisan itu. Aku liat tulisan itu. Bukan kiri, bukan kiri, bukan kiri. Ada aku disini. Oke? Aku liat tulisan itu jelas banget, Mas. Sekarang kamu jangan nangis. Kamu tenangin diri kamu. Kamu istirahat. Ada aku disamping kamu. Oke? Tidur. Tidur lagi ya. Tidur. Tidur yuk. Tidur. 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 baik-baik aja kok ya oke kan ada milanan yang menemukan kamu bye-bye hai 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 pagi lagi hai 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 tinggal di rumah sebelah Oh maaf maaf saya Tika maaf ya saya belum sempet kenalan sama tetangga nggak apa-apa Mas Joni berarti majikannya Nek Yusi ya Iya bener saya dapet kabar dari dia kalau rumah ini dari penghuni nya sekarang Oh iya Nek Yusi juga udah cerita banyak tentang rumah tusuk sate ini itu dia yang mau saya tanyain sama Mbak kayaknya Mbak sama suami yang berangkat tadi orang baik-baik tapi saya heran kok mau ya tinggal di rumah tusuk sate kayak gini lu emangnya kenapa Mas pamali udah kalau gitu saya mau pamit dulu salamnya buat suami kapan-kapan kalau waktu kita ngobrol Iya makasih Iya Iya ya Iya sebentar Siapa sih mamu aja Siapa sih Siapa ya Ya ampun Mila Itu jengit banget sih Aku katakan tegang banget tadi Ya iya Mamu Bercanda jangan kayak gini dong please Iya mamu Gimana kak kabarnya Kamu kakak pijat banget sih Aku sih baik Cuman aku lagi gak nyaman sama rumah ini Gak nyaman Gak nyaman kenapa kak Adulah kak rumahnya bagus banget loh Dari luar aja kakak moga Sini deh Ada yang aneh di rumah ini Aneh kenapa kak Aku sering banget dapet tulisan misterius Dan itu isinya Supaya kita tinggalin rumah ini Terus kak Terus aku sering banget juga dengerin Orang yang nangis Tapi pas aku cari orang yang gak ada Seriusan kak Iya aku serius Aku udah bilang dan cerita semuanya sama kakak kamu Tapi dia gak percaya Dia malah bilang Itu cuman halusinasi kamu aja Atau itu mitos lah Gak mungkin ada lah Atau apalah Malah yang lebih parahnya lagi Dia mau bawa aku ke psikolog Parah kan Kok kak Ruben kayak gitu sih Emang kak Ruben sendiri gak pernah denger gitu suaranya kayak gimana Justru itu Dia tuh gak pernah ngerasain sendiri Makanya dia gak percaya Makanya aku tadi tuh takut banget Begitu kamu kagetin Maafin Mila Kamila gak tau tadi Ya gak apa-apa kok Kamu jangan gitu lagi ya nanti Yaudah Kamu sekarang capek banget Mendingan kamu istirahat Gih Terus kalo misalnya kamu lapar Kamu bawa makan di meja makan nanti kakak siapin ya Iya kak Terus kamu boleh di kamar mana aja disini Banyak banget kamarnya Bebas suka kamu Anggap aja rumah sendiri ya Siap Yaudah mandi Gih Bawa makan Gih deh la rửa deh Siap 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 Nah Aku siapa Sini kalo berani kamu nongol Jangan mainin saya ya Batika Batika Ngapain buang-buang di luar Saya lagi cari orang mas Dari tadi iseng Ketok-ketok kaca rumah saya Ketok-ketok Saya juga ngerasa aneh deh mas Semenjak saya tinggal di rumah ini Saya sering di teror Ada tulisan yang ngusir saya lah Ada suara nangis Terus Baru saja ada yang ngetok-ketok Jendela rumah Ya Itulah yang saya bilang dari awal Batika Pak Mali Tinggal di rumah yang tusuk sate Gimana kalo Batika ke rumah saya Nenangin diri Sambil kita ngobrol-ngobrol Ya Batika gak usah mikir macem-macem Niat saya baik Saya cuma membantu Tapi kalo Batika gak mau ya Terima kasih disini mau pet? kopi? air putih aja mas pet putih Nek! air putih dong satu iya pak berhasil ya be iya oh jadi mas Jon itu pengusaha bahasa kerennya sih gitu mba usaha dibidang apa mas? apa aja saya kerjain apapun yang bisa saya kerjain saya kerjain yang paling halal dari tadi saya pengen menyambung uang kita tentang pak mali tinggal di rumah tusuk sate tadinya saya udah gak mau tertekan dengar cerita tentang rumah tusuk sate itu saya tahu mba tapi mba harus menyadari kalau rumah yang mba tinggal itu tidak aman saya khawatir mba tika dan suami mba tika akan mengalami nasib yang sama seperti penghuni yang dulu meninggal karena tinggal di rumah tusuk sate jadi saya sama suami saya harus cepet pindah dari rumah itu ketika 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 itu suara Nila itu adik kipar saya ini saya harus cepat pindah dulu ya mas oke ya please ya ini saya tanya disini iya oh ya mas kenalin ini adik kipar saya oh Joni ini lah yaudah saya pamit dulu oke makasih ya mas iya mari jadi gimana ya kamu udah keberapa 4 hari ini hari kerjaannya ya udah sekitar 3-4 lah kak kira-kira kapan dipanggil lagi sama mereka yaa gila aja tunggu ke badan mereka aja hmm saya gak mau kenapa sih hmm sakit kok kamu lemes kayak gitu apa makanan yang gak enak aku pengen cepet pindah dari rumah ini mas kita udah pernah bahas ini sebelumnya kamu itu cuman stress wajar lah namanya juga kamu baru pindah dari tempat baru perlu penyesuaian adaptasi tapi lama-lama juga kamu bakal terbiasa kok percaya sama aku kak Ruben kenapa gak percaya sama kak Tika kak Tika ini lebih tertekan loh kak enggak kak Tika ini bukan tertekan tapi gini kesepian makanya kak Ruben tuh minta kamu kesini cari kerja disini buat temen kak Tika sayang kamu percaya dong sama aku Pak Mali itu cuman mitos kan kita orang baru kamu ke orang zaman dulu aja mas Pak Mali itu nyata ya dan aku ngerasain diteror setiap hari selama di rumah ini mas oke oke kamu diteror kamu diganggu setiap hari kamu diusik setiap hari tapi gak aku liat kamu sekarang lagi makan duduk bareng sama aku kamu sehat walafiat terus masalah kamu apa ya yaudah yaudah gini aja ya mendingan kak Tika pergi besok jalan-jalan biar biar fresh gak suntuk di rumah terus ya aku sehat aku sehat walafiat karena semenjak kita pindah di rumah ini ini kak Tika gak pernah keluar rumah kamu tuh cuman stress kamu perlu refreshing kek kamu nyalon kek ngapain kek sayang kamu jangan kayak gini terus dong masa kamu mau terus-terusan jadi kepikiran mau terus-terusan sedih terus sih kamu percaya sama aku kamu tuh cuman kepikiran dong kamu tuh cuman gak terbiasa dengan rumah baru kita itu doang ya yuk sekarang makan ntar kalo kamu sakit gimana ya jadi besok Mila sama Dika ya iya kak kalo Mila bisa pasti Mila temenin nanti mungkin aku agak telat pulangnya pulang agak malaman sih nampak ya iya halus Jon mau berangkat kerja juga iya Mbak Tika sayang sini mas Joni ini kenalin ini soalnya saya halo mas halo Joni problem berangkat kerja juga mas oh iya ini biasa rutinitas hari-hari Tika kemarin ada cerita kalo mas Joni sempet nenangin Tika makasih mas sama-sama mas biasa lah mas kita tetangga saling tolong-tolong kalo udah apa-apa gak usah sungkan-sungkan mas ngomong aja sama saya oh iya kalo boleh saya kasih saran sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pindah dari rumah ini Pak Mali tinggal di rumah tusuk sate tapi saya hanya sekedar ngasih saran aja keputusan di tangan kalian terima kasih sarannya iya kalau gitu saya jalan dulu ya mari iya hei jangan dipikirin oke iya aku berangkat ya wah tapi kayak tidis banget dan kayak gini apa sih kamu ang ini sih pantas aja kak Ruben tuh tergila-gila sama kakak hmm mulai deh pinter ngerayunya ngomong-ngomong kamu udah pesen taksinya belum udah kok kak iya paling sebentar lagi juga taksinya dateng oke tuh ini taksinya dateng pajung umur kata taksinya iya iya udah kesana yuk iya oke 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 bye dah apa bener ya rumah ini Pak Mali untuk ditempatin ini pasti ada sesuatu yang bikin ketika ketoknya iya harusnya bikin pasti ada sesuatu di budangnya jangan lupa nj Ini pasti buku yang pernah tinggal di sini. Hari ini seharusnya jadi hari bahagia aku. Di saat aku berulang tahun, harusnya aku mendapat kado bahagia. Tapi aku justru mendapat kabar yang bikin aku luar biasa shock. Dokter memfonis Nina, istriku. Istriku terkena kanker stadium 4. Aku merasa semuanya mendadak suram. Hari ini adalah hari paling sedih yang pernah aku rasakan. Nina, istriku yang sangat aku sayangi, meninggal untuk selama-lamanya. Pak Joni pernah bilang orang yang pernah nempatin rumah tusuk sate ini meninggal karena pemali itu. Kayaknya ini ada yang gak beres deh. Dia harus tanya sama Pak Joni. Permisi! Pak Joni! Pak Joni! Pak Joni! Permisi! Pak Joni! Pak Joni! Permisi! Pak! Pak Joni! Permisi Ya, suaranya dari sini Terima kasih Kayaknya ada suara tangisan di sini Amor Gila, angkat dong teleponnya Kenapa sih gak biasanya Pilih aku juga gak enak Kita balik ke rumah yang tadi ya Mela Mela Mila 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 kamu dimana Mila Mila kamu dimana Mila Mas Mas Aku cariin Mila dari tadi tapi gak ada mas Gak ada gimana mas kamu Iya, tadi kan aku pergi kan terus aku khawatir aku cepet pulang Pas nyampe rumah aku cari-cari Mila gak ada di kamarnya pun juga gak ada Oh ya palingnya lagi pergi sama temennya Wajar lah Gak deh mas Feeling aku tuh beda mas Aku khawatir sama dia Aku takut dia hilang itu Karena kita tuh ngelanggar Pamali tinggal di rumah tusuk sate ini Oh my god Tiga Kamu bisa gak kau berhenti kamu ngomongin tentang Pamali Setiap ada masalah di rumah ini kamu selalu hubungi sama Pamali Sama Pamali Aku menguak tau gak sih Bisa juga kan si Mila pergi sama temennya Dan kamu gak pernah tau Mila kan gak harus cinta apapun tentang kamu kan Aku udah bilang sama kamu Feeling aku itu gak enak mas Aku gak khawatir sama adik kamu Aku kenapa sih gak pernah percaya sama aku Mila Mila Tiga Manti Mila Mila kamu dimana Mila Mila Tiga, Tiga Tiga, mas Tiga, mas Nilai bilang itu gara-gara kita ngelanggar Pamali mas Pamali, apa lagi siapa yang hilang Kamu tuh gak pernah tau tau eh Nih gak pernah percaya masalah kayak gituan Mila Mila Oh Mila kamu dimana Ika Mila ada apa sini Mas Doni saat istri saya nyariin adik saya Mila kira-kira Mas Doni lihat nggak ya kurusnya nggak lihat loh Mas eh lihat adenya Mas Ruben nggak Mbak Mila saya nggak lihat Pak Ruben, Mila teman-teman sih udah gini deh nanti kalau saya lihat Mila saya kabarin kalian ya makasih ya Mas itu juga apa nggak ada yang ngelihat loh nggak ada yang berilang ya Allah Mila kamu dimana sih deh Mila Mila kamu dimana Mika Kamu kutus sama Kamu ngapain teriak-teriak ha Aku tuh khawatir sama Mila Ya kalau kamu khawatir kita cari pakai mobil Kamu Udah malam kayak gini si Mila masih belum ketemu gimana? Ya gimana mau ketemu Mas? Mila ilang itu karena kita ngelanggar Pak Mali Ya udah lah sekarang mendingan kita pulang ke rumah Jadi Karena percuma kita disini sampai malam pun nggak akan ketemu si Mila karena kita nggak pernah tahu jadi ada dimana sekarang Siapa tau sekarang jadi tidur di rumah Ya kan? Kalau nggak ada? Kalau masih nggak ada kita cari besok Ya udah lah kamu tenang aja Ya udah lah kamu tenang aja Tolong Lepasin Lepasin Terus saja teriak-teriak sampai suara kamu Tika masih ada di rumahnya Mereka pasti tidak akan mendengar teriakan kamu Kamu tidak akan saya lepaskan sampai Tika dan Ruben pergi dari rumahnya Salah! Salah! Pak Juni! Kenapa? Kaget kamu. Nek, pastikan jangan sampai Tika dan Ruben tahu dia di sini. Tenang saja, Pak. HP-nya sudah saya sinta. Buang HP itu. Jangan sampai jadi masalah nanti. Baik, Pak. Jangan. Kejalanan saya katakan Tuhan, semuanya. Kalau kamu mau selamat, jangan bikin ribut di sini. ¿!!!! Tidak tak, putih. Terima kasih. 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 Terima kasih.